Ya guys, sekarang saya akan test drive Cherry Tigo 8 Pro Ya, memang saya sudah pernah test drive Cherry Tigo 8 Pro Tapi itu yang masih 1600 cc turbo Dan ini sekarang yang 2000 cc turbo Yang horsepower-nya 250 PS Torsinya ya 390 Juton meter Kita rasakan saja mobil ini bagaimana sensasi berkendaranya Feels! Ya, yang pertama adalah Cherry Tigo 8 Pro Yang 1600 cc turbo GDI Menghasilkan tenaga 197 PS Dengan torsi 290 Juton meter Sensasi berkendara Cherry Tigo 8 Pro 1600 cc turbo GDI ini Saya coba pada saat test drive di Gias 2022 Dan inilah tiap videonya Ya guys, sekarang kita akan test drive Cherry Tigo 8 Pro Dan unit yang kita tes ini Yang pakai mesin 1600 cc Dengan torsi 290 Juton meter Walaupun beda, kita coba saja Masa berkendara-nya Ya, kita masuk Oke, ngatur duduk dulu Oh, ini memory sheetnya Memory sheetnya langsung aktif Oh, ini peringatan seatbelnya sampai ke belakang ya Sampai ke belakang Oh, ini peringatan seatbelnya sampai ke belakang Ini masih echo Kita akan ubah langsung saja ke sport Nah, ini untuk Ininya semua Overall dia sama ya, mas ya Sama yang itu ya Sama Ini untuk Surround camera ya Iya Ini untuk 3D Oh, 3D Bisa dipilihkan Oke Ya, itu saja Biar ini saja berjalan Kita pakai mode sport Ini normal Ini sport Oke Sekarang kita Ini auto hop Dan otomatis Di Oke Oke guys Sekarang kita Berjalan Wah Baru awal aja Sudah begini Wih Eda nih Tauannya Kalau mobil Bertenaga besar Kita coba dulu Yang disini ya Ini Oh, ini ada TPMSnya ya Ada TPMSnya ada Ini adaptive cruise control ya Sudah Sudah Oh, adaptive ya Saingnya Honda si Arfi dong Bener Oh, iya Agak Stiff ya Suspensinya Suspensinya Stiff Keras juga ya Ini Ini lagi kita Tentu Waduh Wuh Wah Wih Mobilnya yang Kayak gini aja Kenceng banget ya Apalagi yang 2000cc Lebih gila lagi Gila lagi Wow Dual clutch soalnya Beda dengan CVT Ready Enak banget ya Nah, ini kita lihat Coba Oh, iya Dia nggak mental-mentul ya Nggak mental-mentul Lebih 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 Enak Suspensinya Walaupun Dia stiff Tapi dia sesuai dengan karakter mobilnya Mesinnya Sesuai dengan karakter mesinnya Oke Kita sudah selesai test drive Oh, dia langsung mundur Langsung Kursinya mundur sendiri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke Nyalain Wow Good Oke 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 Kita nyalain Ya Oke Ya, ini iluminasinya Welcome-nya Seperti ini Mode-nya udah langsung Sport mode Enggak Dia ada 3 mode berkendara Ini Pergantiannya Ini yang Eco Normal Sama Sport Ini normal Yang biru kan Iya Ini kita yang Sport aja Mas Ini kan langsung test drive Yang gini Oke Oke Kita ngecenin Suhunya nih Suhunya Didiminin aja Ya, si dual zone Iya, si dual zone Oke Hello Cherry Open sunroof Open sunroof Oke Terbuka Oke Terbuka Oke Sekarang kita tes dulu Hill star assist Wow Baru digas aja Udah Langsung dorong Dia Ya, kita coba Hill star assist Ya, ini Berfungsi dengan baik Hill star assist Oke Oke Wow Smooth ya Suspensinya enak Seperti yang sebelumnya Enak Saya udah pernah nyoba Yang 1600 Yang Ini pengen tau Yang 2000 Ini Yang katanya Super fast Ya Kita tancap dikit ya Mas Iya boleh Oh dia Gigi satunya Sebentar Terus Duanya langsung Kalau yang disini Jangan Jangan Kalau disini memang enggak Tadi juga kita dilarang Dia agak ada Nge-lagnya sedikit ya Nge-lag dia Nge-lag Terus pas duanya Dorong banget Kalau yang Kalau yang 1600 Dia di awal dia Dari pertama Udah Ngedorong Kalau ini coba kita lagi ya Coba kita lurus dulu setirnya Mungkin karena setirnya lurus Oke Satu dua Tiga Woi Duanya mas Ini 2000 Ini Dia Apa namanya Akselerasinya Di gigi Duanya Mau Ngedorong Satunya enggak Dulu yang pertama Yang 1600 Itu langsung Yang ininya Ini cuma sekali Doang ya Sekali putaran Oke Itu aja sih Perubahannya Yang berbedaannya Yang itu Dia startnya Dari situ Start di awal Kalau untuk Ini Dari 0100 Dia bisa dibawa 8 detik Iya Karena dia Auspower 250 Terus 390 Dia sudah 24 Tapi itu Untuk perawatan Mobilnya Dijamin ya Ada perawatan Dia bukan hanya Garansi Gratis Jasa Ada spare part Gratis Ada spare part Juga Nanti yang ada Di tabel Uku Setis Dia sudah Lengkap Semuanya Per berapa Kilometer Itu Kalau untuk Garansi Mesin Sendiri Selama 10 tahun Atau 1 juta An Free Dia selama 4 tahun Atau 60 ribu Kalau free Spare part Ada enggak Dia nanti Ada itu Pembagian Spare part Apa aja Yang didapat Biasanya Oli Filter Oli Saringan Udara Yang ringan Yang ringan Yang ringan Nanti Di Panduan Buku Selfish Dia semua Lengkap Filternya Apa yang Dapat Kemudian Filternya Apa aja Berapa Lama Nanti Lengkap Semua Yang Ditover Selama 4 tahun Atau Yang 10 tahun Yang Ditover Cuman Tadi Saya Kalau Dari Tes Itu Ya Ini Satu Kan Memang Dia Enggak Panjang Pendek Langsung Dua Dua Dia Ngedorong Lagi Turbonya Kerja Terus Memang Agak Sedikit Liar Ya Kalau Yang 2000 Lebih Langsung Dia Kita Megang Setir Agak Ini Kita Bisa Dua Kali Kalau Dua Kali Saya Biasanya Suka Coba Zik 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 Ininya Di Sini Enak Apalagi Yang Ini Panjang Banget Begini Narok Tangan Gini Enak Banget Rame Ya Ceria Oke Sekarang Kita Part Demikianlah Tadi Sensasi Berkendara Dengan Cerity G8 Pro Yang 2000 CC Turbo GDI Pada Kesimpulannya Mengenai Sensasi Berkendara Cerity G8 Pro 1600 CC Versus 2000 CC Itu Beda-beda Tipis Aja Dimana Kalau Yang 1600 CC Itu Hentakan Tenaganya Dirasakan Dari Awal Tapi Kalau Yang 2000 CC Itu Pada Putaran Menengah Ke Atas Dimana Tadi Gigi Satu Seperti Kita Ada Rasakan Lack Tapi Begitu Oper Gigi Masuk Kedua Tenaga Dan Torsinya Yang Buas 390 Nm Itu Sangat Rasa Bahkan Tadi Setirnya Pun Agak Sedikit Liar Bahkan Ada Wheel Spin Pada Cherry Tigo 8 Pro Yang 2000 CC Turbo Dimana Itu Tidak Saya Rasakan Di Cherry Tigo 8 Pro Yang 1600 CC Ya Guys Itu Saja Pengalaman Saya Bersama Dengan Cherry Tigo 8 Pro 1600 CC Turbo GDI Dan Cherry Tigo 8 Pro 2000 CC Turbo GDI Terima Kasih Sudah Menonton Jika Anda Menyukai Video Ini Berikan Like Dan Juga Berikan Komentar Anda Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Notifikasinya See you guys In the next Video Sub indo by broth3rmax Terima kasih.